Selain membahas 13 agenda utama, Kongres Perdana PSSI di era kepemimpinan Edi Rahmayadi juga mengumumkan nama-nama yang akan jadi pelatih timnas. Dari timnas senior ada nama Luis Fernandez dan Luis Mila yang jadi kandidat. Luis Fernandez sebelumnya sudah pernah membesut timnas Gini dan Israel. Sementara itu Indra Syafri kembali jadi kandidat untuk besut Garuda Jaya. Nama Indra bersanding dengan Wolfgang Pikal untuk melatih bibit muda di U19. Dengan U15, ada dua kandidat nama pelatih yaitu Rudy Eka Priambada dan Fahri Hussaini. Ia berharap pengembangan usia Dini akan jadi jalur untuk perbaiki performa timnas. Saya sebagai mantan pemain, sebagai pelatih tentu ini bisa menimbulkan gairah baru lagi ya. Dan saya yakin bukan cuma saya, semua mantan-pemain, mantan kapten tim nasional yang hadir tadi malam itu begitu bergairah ketika mendengar semangat yang luar biasa. Di mata para kapten timnas yang juga turut serta dalam kongres, pengembangan usia Dini harus jadi fokus penting. Saya rasa untuk pembinaan usia Dini terutama karena mereka kelihatannya sudah berprestasi ya, kelihatan mereka juga sudah berpengalamannya baik kecuali misalkan yang belum, yang masih muda itu perlu adaptasi lagi. Yang ini untuk masukkan tidak menutup kemungkinan dan untuk memajukan pelaksananya tergantung silahkan siapa yang melaksanainya. Di tahun 2017 ini, timnas Indonesia mempunyai beberapa event internasional seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games Malaysia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan melaporkan untuk mengambilkan perairan.